Ada satu program juga yang hari ini cukup, apa ya, jadi kearifan lokal Kabupaten Sundar Mumi adalah RCL Sampadesa. RCL 95,7 kami ada berselanda, sahabat RCL saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas, kita lagi mengisi waktu luang, gak mengisi waktu luang sih, di waktu istirahat kita ganggu, seorang tokoh yang sangat berarti, oh isi, toko berarti, toko berarti, karena setelah sekian purnama, kita kan berkelana nyari narasumber kemana-mana, tapi orang dalamnya belum kita tanya-tanya. Dan hari ini Alhamdulillah dapat kesempatan sahabat RCL bisa diajak langsung ngobrol sama bapak kita bersama. Bapak Kiki sehatan. Sehat, alhamdulillah. Halo sahabat RCL. Diganjre! Betul banget. Kalau dari geliat-gelagatnya pasti udah paham ya, kalau Pak Kiki ini siapa dan perannya apa untuk RCL, sahabat RCL? Nanti kita tanya lebih lanjut sih sebenarnya Untuk awal dulu Memang mengenalkan ke kalian Kalau Pak Kiki Apuliaian ini yang selama 2 atau 3 tahun kebelakang ya Pak Yang punya peran penting untuk Perkembangan RCL sampai di tahun 2023 ini Pak Kiki Apuliaian Selaku kasih PMKP Sahawat RCL dan juga bapaknya radio Di, bapaknya kita sih maksudnya Bapaknya kita di radio gitu kan ya Pak, kalau keluar OPD Kan kita harus nanya-nanya nih Tapi si RCLnya sendiri pun Belum pernah dikasih episode spesial Ini dikasih episode spesial ya Pak Episode spesial buat ngobrol-ngobrol Tentang si RCL sendiri Mungkin sahabat RCL juga bertanya-tanya RCL itu apa sih Pak Boleh dijelaskan Baik sahabat RCL Selamat siang Alhamdulillah nih hari ini kita bisa Bertatap muka ya Saya Kiki Selama ini sebagai penanggung jawab Aku Cira Lestari Orang di belakang layar lah Selain pimpinan yang lain gitu Ada Pak Kabih Hendra Ada Pak Saeklis Pak Hendi Somanri Ada Pak Kepala Dinas Pak Ekanan dan Nidraha Yang selama ini memang sangat support nih Dengan RCL Radio Citra Lestari Jadi Sahabat RTL Radio Citra Lestari ini Rupakan lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jadi ini radio milik pemerintah Kabupaten Sukabumi Yang hari ini Apa Bisa sahabat dengarkan Salah satunya di streaming RCL Rcl.sukabumikab.co.id Alhamdulillah nih dengan Adanya streaming ini Jangkauan RCL ini semakin lebih luas Jadi lebih banyak orang yang mendengarkan Salah satunya dari ada yang dari Arang Saudi Dari Brunei Dari Malaysia Yang kebetulan orang Sukabumi Yang bekerja di sana Gitu ya Jadi kangen nih dengan Salah buah-natu seperti apa Kemudian Dengan lagu-lagu Sundanya Seperti apa Nah mereka Mendengarkan tuh RCL Gitu Jadi Tadi Kembali bahwa RCL itu adalah Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sukabumi Yang salah satu Apa Tugasnya itu adalah Menyebarkan informasi Kepada masyarakat Terkait apa saja Terkait Pembangunan Di Kabupaten Sukabumi Seperti apa Apa yang dilakukan pimpinan Kemudian apa Program pemerintah pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kemudian program Kabupaten Sukabumi Nah kita coba sampaikan Di RCL itu Nah Dengan harapan Selain mendapatkan Hiburan Masyarakat Kabupaten Sukabumi Juga mendapatkan Informasi-informasi Yang bermanfaat Nanti Saya coba Beberapa Sampaikan Beberapa program Menjadi Unggulan Untuk RCL itu sendiri Nah itu barangkali Nah itu barangkali Karena tadi juga Dari senggol Amal Pak Kiki Program-program Unggulan Memang ada program Unggulan apa aja sih Pak Kalau aku kan Karena penyiar Kamu membocorin Gitu kan Biar Sebagai penanggung jawabnya Kalau dilihat dari analisanya Program-unggulan RCL itu memang Apa aja sih Jadi Ada beberapa program Yang hari ini Menjadi Apa ya Ya bisa disebut Unggulan lah ya Karena Salah satunya Digemari oleh Masyarakat Terus Kearifan lokal Kabupaten Sukabumi Juga hari ini Terangkat Di salah satunya itu Banyak dari sekian banyak Program yang di Kabupaten Yang ada di Radio Cita Hari ini Yang Yang bagus Sepertinya gitu Tapi ada Buntropo program Yang dijadikan Apa ya Unggulan Salah satunya itu Ada acara yang Pagi hari Yang acara yang Pagi hari itu adalah Acara hari ring Puring Nah di situ Ada Penyiar Yang membawakan Lagu-lagu Atau Memutarkan Lagu-lagu Sunda Berbahasa Sunda Kemudian Diiringi oleh Penyiar Dengan Bahasa Sundanya Dengan Logas Sundanya Dengan Ada dua suara Satu penyiar Tapi keluar Dua Sampai tiga suara Yang suara Laki-laki Suara perempuan Suara kakek-kakek Nah itu Mengantarkan Pendengar Di Kabupaten Sukabumi Yang sedang Sedang Berenang lagi Siduru Di Apa Di dapurnya Dengerin lagu Sunda Atau misalnya Ada orang Yang dari Brunei Dadu Salam Yang Kanon lagu Sunda Nah didengarkan Di posisi itu Dan Di program itu juga Disampaikan Counter hoax Jadi Ada beberapa Yang bukan Beberapa Banyak hoax Yang bersliweran Di media sosial Di media maya Nah Di acara itu Di counter Yang hoax Seperti itu Diterangkan Oh bahwa ini hoax Bahwa ini beritanya benar Atau ini Frik Falsu Seperti gitu Nah itu Di Apa Di Dikemas oleh penyiar Dengan Gayanya Yang jenaka Dengan Logat Sundanya Yang insya Allah Jadi Apa Didengar oleh Masyarakat luas Oh ternyata ini hoax Ini Benar Beritanya Seperti gitu Jadi Dengan harapan Nanti Si masyarakat yang mendengar Itu bisa Menyampaikan lagi Ke yang lain Itu dimana Berita ini hoax Seperti gitu Kemudian Beranya ke Siang sedikit Kita ada Bubur Suka Bumi Itu Bubur Suka Bumi Itu menyampaikan Berita-berita umum Rakyat Suka Bumi Yang Penyiarnya khusus Membacakan Berita-berita Di Suka Bumi Kemudian Siang sedikit Kemudian Ada acara Tentang Anak dan Buah Hati Nah Anak Buah Hati Itu menyampaikan Bagaimana tuh Pelayanan Kesehatan Tentang Kesehatan Tentang Bagaimana Parenting Dan sebagainya Nah Itu Salah satu Program Unggulan Nanti Di malamnya Juga Ada tuh Yang jadi khas Yang banyak Penggemar Yang saya Pantau itu Yang malam Jumat Apa itu Itu tuh Apa itu Yang Yang horor itu Tiap Malam Jumat Itu Kita Ada satu Program Yang Bercerita Tentang Horor Nah Itu Dikemas Teman-Teman Tengah Teman-Teman Di Radio Cita Lestari Untuk Diceritakan Dengan Dengan Apa Dengan Gayanya Masing-masing Itu ternyata Banyak pendengarnya Gitu Dan itu memang Dicari Berita-berita Yang Sedang Rame Sedang Ini Masyarakat Terus Kemudian Nanti Di Malam Minggunya Pun Ada Acara Wayang Golek Acara Wayang Golek Nah Itu juga Banyak Penggemarnya Wayang Golek Dari Jam 8 Sampai Jam 12 Malam Kita Wayang Golek Nah Kemudian Pendengar FCL Ada Satu program Juga Yang Hari ini Cukup Apa Ya Jadi Kearifan Lokal Kabupaten Sudah Mumi Adalah RCL Sampai Desa Yang Insya Allah Tiap hari Rabu Ya Hari Rabu Isak Itu Kita Mencoba Membuat Satu program RCL Sampai Desa Yang Apa Dikemas Isinya Itu Adalah Tentang Apa Bagaimana Penyuluh Pertanian Memberikan Edukasi Kedang Pada Para Petani Disitu Ada Bagaimana Mengolah Tanaman Kupuk Seperti Apa Nah Itu Kesan Itu Kita Coba Angkat Untuk Menedukasi Para Petani Di Wilayah Jadi Tiap Hari Rabu Malam Itu Kita Ada Acara Sabah Desa Itu RCL Sabah Desa Selain Itu Juga Diselingi Oleh Lagu Lagi Sunda Jengpong Itu Salah Satu Penengar RCL Nanti Bisa Langsung Stay Tune Terus Gongreng Terus RCL Terakhir Harapan Harapan Masyarakat Dengan Hadirnya RCL Di Kabupaten Sekabumi Seperti Apa Kami Berharap Dengan Adanya Radio Ini Salah Satu Kanal Saja Corong Saja Sebenarnya Untuk Pemerintah Kabupaten Ada Beberapa Kanal Ada Website Ada Media Sosial Radio Ini Salah Satunya Harap Untuk Radio Ini Mudah Mudahan Bisa Apa Ya Radio Ini Ini Jadi Barang Mahal Sebetulnya Jadi Yang Bisa Mendengarkan Radio Itu Salah Satunya Beli Mobil Dulu Bisa Dengerin Radio Satunya Gitu Tapi Ternyata Radio Posisinya Itu Hari Ini Banyak Didengar Oleh Masyarakat Di Pedesaan Nah Karena kan Streaming nih DHP Juga Bisa Gitu Ya Di Harapan Kami Setiap Keberhasilan Kembangunan Di Kabupaten Sukabuni Bisa Dapat Di Dinikmati Beritanya Masyarakat Kemudian Setiap Aspirasi Masyarakat Pun Bisa Kita Tampung Di radio Dan Kita Sahurkan Nanti Kemana Kanal Penyahuran Itu Kita Sampaikan Pengaduannya Kemudian Nanti Selanjutnya Juga Jadi Hiburan Jadi Ada Edukasinya Ada Hiburannya Nah Itu Barangkir Seperti Gitu Sahabat SKL Betul Luar biasa Akhirnya Sahabat SKL Jadi Di Uang Bisa Di Lampur Bisa Di Akses Karena Gadget Sudah Pake Bahkan Anak Kecil Udah Yang Pake Jadi Kita Dengerin RCL Melalui Streaming Dimanapun Sahabat RCL Karena Kami Ada Kalau gitu, May Judani yang bertugas Bapak terima kasih atas laktunya Setelah sekian lama, bisa saja ngobrol Makasih ya Pak ya May Judani yang bertugas, selamat RCL beserta kru RCL kami ada bersama Anda Jangan lupa like, share dan subscribe